DPR memberi masukan agar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman Tamrin dibongkar. Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo sepekat agar jalur sepeda permanen itu dibongkar. Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda. Kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja, kata Jendral Sigit dalam rapat Komisi 3. Di kompleks gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Juni 2021, Jendral Sigit mengatakan bahwa akan melakukan studi banding ke negara yang mempunyai jalur sepeda. Soal jam dan luasan jalur sepeda, Jendral Sigit mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemenhub dan Penprov DKI Jakarta. Kami akan studi banding ke beberapa negara sehingga kemudian, di negara terdekat kita, sehingga kemudian pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga. Terkait dengan jamnya kemudian, pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah DKI, ujarnya. Di wilayah yang memiliki jalur sepeda, Jendral Sigit mengatakan para kapolda melakukan koordinasi yang sama, sehingga para pengguna jalan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Para kapolda di seluruh wilayah juga melakukan yang sama sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada. Jamnya dibatasi sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda-moda yang lain yang memanfaatkan jalur tersebut. Ini akan terus kami perbaiki peat mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaiknya, imbuhnya. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!